. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung yang berbeda. Tapi, ada satu momen penting bagi keduanya yang terjadi pada waktu hampir bersamaan. Lionel Messi memperkuat PSG pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu, 16 Februari 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Park des Princes itu, PSG menang dengan skor 1-0 lewat gol Kylian Mbappé. Pada waktu yang sama, Manchester United menjamu Brighton pada laga tunda Premier League 2021-2022 di Old Trafford. United menang dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak Ronaldo dan Bruno Fernandes. Lalu, apa yang membuat keduanya saling terkait? Kegagalan Messi, kesuksesan Ronaldo. PSG mendapatkan penalti pada menit ke-62. Messi maju sebagai eksekutor, dan berhadapan dengan Thibaut Chouertuis. Kedudukan masih 0-0 dan Messi bisa membawa PSG unggul jika sepakanya menjadi gol. Tapi, eksekusi Messi ke arah kanan mampu ditebat Chouertuis dan ditepis dengan sempurna. Messi tertunduk dan menyesali kegagalannya menendang penalti. Menariknya, di tempat yang berbeda, Ronaldo justru mampu mencetak gol apik ke gawang Brighton. Ronaldo melewati barisan pertahanan Brighton sebelum melepas tendangan keras yang bersarang ke gawang Brighton. Merujuk catatan waktu yang dibuat ESPN, dua momen itu hanya terpaut satu menit. Ronaldo mencetak gol satu menit setelah Messi gagal mencetak gol dari titik putih.